Akan kita lanjutkan soal nomor 4. Soldar listrik 50 Watt 220 V dipasang pada jaringan listrik yang bertegangan 110 V. Berarti tentu kalau daya listrik yang digunakan solder tersebut. Jadi solder itu memiliki, ini ya, jadi diketahui itu adalah daya ya, berarti V1-nya adalah 50 Watt dan tegangannya V1-nya itu 220 V. Berarti ini semua milik solder ya, nah 50 Watt 220 V. Kemudian ternyata listrik, kita anggap ini adalah V2, hanya bertegangan 110 V. Berarti daya listrik yang digunakan, berarti yang ditanya itu V2. Nah gitu ya, jadi yang ditanya ini V2, kita buat di bawah aja ya, ditanya itu adalah V2. Ini kita hapus, jadi hubungan antara daya dan tegangan itu adalah sebanding kuadrat ya. Jadi rumusnya itu adalah V1 per V2 sama dengan V1 kuadrat, atau kita buat yang kurung saja. V1 per V2 kita kuadratkan, oke. Jadi tinggal kita masukkan V1 50 per V2 yang ditanya, V1-nya 220 per 110 dikuadratkan. Ini boleh kita corat, habis ini dapat 2 ya. Berarti jadinya 50 per V2 sama dengan, ini dikuadratin 4 per 1. Kali silang 4P2 sama dengan 50. Berarti jadinya V2 sama dengan 50 per 4. 50 per 4 berapa? 50 dibagi 4 itu adalah 12,5. Berarti V2 sama dengan 12,5 Watt. Oke, nah. Nah, jadi daya listri yang digunakan solder tersebut adalah 12,5 Watt. Berarti adalah 12,5 Watt.